Kalau Sia ditanya siapa umat terjelek, umat terjahat. Maka Sia menjawab adalah sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang membela, yang membentengi, yang melindungi, yang setia sama Nabi, itu justru seburuk-buruk umat. Aneh pemahaman Sia. Jadi sejarah itu betul-betul dibutakan. Dan memang Sia punya sejarah sendiri. Sia punya sejarah sendiri. Sejumlah sejarah itu hilang, hapus oleh Sia. Seolah-olah Nabi berjalan sendiri. Makanya mereka bikin keyakinan bahwa sahabat itu memang bagus ketika Nabi masih hidup. Sahabat itu bagus ketika masih ada Nabi. Setelah Nabi wafat, baru ketahuan belangnya. Jadi mereka menuduh sahabat itu munafik. Nah ini bahayanya akhidasnya. Dan mereka hanya meyakini beberapa orang sahabat yang masih muslim. Di antaranya Fatima, Ali, Hasan, Hussein, Mikdad. Kemudian juga Abu Zar, Salman Al-Farisi. Dan ini beberapa sahabat yang tidak dikafirkan. Kurang lebih ada tujuh orang. Tujuh atau sampai sepuluh orang. Semua sahabat yang jumlahnya ratusan ribu, itu semuanya murtad. Keluar dari Islam. Allahu Akbar. Karena memang mereka sedang menyusun agama baru. Yang mau menghilangkan peran sahabat Nabi. Ini ajaran saya. Makanya mulai banyak sekarang ini buku-buku yang menyerang sahabat Nabi. Menyerang Usman. Menyerang Abu Hureroh dalam bidang hadis. Dan seterusnya. Dan mereka ragu-ragu dalam menyerang Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena kaum muslimin sangat cinta kepada dua orang sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dalam ajaran siah ada doa. Doa melaknat dua berhala Quraish. Dalam ajaran siah ada doa. Kalau kita seperti jikir pagi dan petang. Untuk mendoakan melaknat dua pimpinan Quraish. Dua pimpinan Quraish. Jikir mereka, doa mereka bunyinya Allahumma'l-anfa namai Quraish. Ya Allah laknatlah dua berhalanya bangsa Quraish. Apa dua berhala bangsa Quraish? Adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar menurut mereka dua berhala bangsa Quraish. Nah ini pemahaman terhadap sahabat-sahabat. Padahal sejarah telah mencatat peperangan-peperangan yang diabadikan oleh Al-Quran. Siapa yang berperang? Apa orang siah? Orang siah belum ada di masa Nabi. Karena siah baru muncul pada masa Ali. Jadi aneh siah mengklaim bahwasannya mereka adalah pencinta ahlul baik. Itu bohong. Sahabat Nabi yang sudah lebih dahulu bersama Nabi, membela Nabi. Jadi ngawur, lihat sejarah dari perang pertama kali Badar. Siapa yang berperang sama Nabi waktu perang Badar? Apakah ada orang Syia? Perang Uhud, apakah ada orang Syia? Nggak ada. Gitu. Dan seterusnya. Nah yang mereka banggakan perang Haibar tahun ke-7 Hijriah. Kenapa? Kebetulan panglimanya Ali bin Abi Talib. Nah apakah Ali sendirian? Tidak. Dengan sahabat-sahabat yang lain. Makanya rusaknya Syia itu di sini. Dan mereka membuat sejarah, sejarah fiktif. Bahwasannya sahabat berhianat sama Nabi. Dia menyembunyikan tentang sabda-sahabda Nabi. Masalah kepemimpinan. Masalah imamah. Bahwasannya yang memimpin setelah Nabi wafat adalah Ali bin Abi Talib. Dan difitalah sahabat Nabi. Allahu Akbar. Dituduh sahabat Nabi rakus. Bahkan dibuat cerita oleh Syia. Setelah Rasul wafat, yang jadi khalifah adalah Abu Bakar. Kemudian Umar langsung mendatangi Ali. Agar Ali berbaiat kepada Abu Bakar. Memang dalam sejarah, Nabi, dalam sejarah, Ali terlambat berbaiat kepada Abu Bakar. Karena Ali harus menyelesaikan dulu persoalan rumah tangga Nabi. Setelah Nabi wafat, Ali sangat sibuk. Sehingga agak tertunda baikannya kepada Abu Bakar. Tapi Ali tetap berbaikan. Nah menurut sejarah, menurut persi sejarah mereka, Menurut persi sejarah mereka, perhatikan. Bahwasannya Umar marah kepada Ali. Ya Umar marah kepada Ali. Karena menunda baikat. Umar datang ke rumah Ali. Kemudian menendang pintu rumah Ali. Kemudian mengenai Fatimah. Yang kebetulan sedang hamil. Sehingga Fatimah jatuh sakit. Sejak itulah Fatimah akhirnya wafat. Jadi bagaimana Syiah mengarang cerita? Seolah-olah mereka dianiaya oleh sahabat. Mereka dianiaya oleh Umar. Mereka dizolimi oleh Abu Bakar. Nah cerita-cerita ini diangkat oleh Syiah. Untuk mencari simpati masyarakat muslim. Dan untuk memusuhi para sahabat. Allahu Akbar. Ini kejahatan daripada... Terima kasih. 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 Terima kasih.